Tia ribuan nelayan di Pantura, Tegal menggelar aksi demonstrasi menolak tingginya punggutan penerimaan negara bukan pajak PNPB. Nelayan meminta pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menurunkan tarif PNPB, masyarakat produksi. Aksi unjuk ribuan nelayan di Kota Tegal menyasar tiga lokasi, yaitu Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai, Tegal Sari, Kantor Pejabat Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, PSD KP Tegal dan Kantor DPRD Kota Tegal. Masa bergerak dari Pelabuhan Jonggor Tegal Sari menuju Jalan Lingkar Utara Kota Tegal. Akibatnya arus kendaraan sempat ditutup oleh kepolisian karena dilalui Long March masa melalui Kantor DPRD Tegal. Nelayan menuntut pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menurunkan punggutan PNPB dari 10 persen menjadi 5 persen dan membebaskan denda administrasi 1000 persen. Tak hanya itu nelayan masih akan dibebankan pajak seperti retribusi tambat labuh dari pemerintah provinsi dan retribusi lelang ikat dari pemerintah kota. Selain PNPB, selama ini kita dibebani juga dengan yang namanya retribusi daerah melalui lelang TPI, retribusi daerah yang namanya tambat labuh. Jadi kalau kita kumulatifkan dengan PNPB pusat 10 persen dan ditambah lagi dengan retribusi daerah, tentu itu akan memberatkan pelaku usaha dan berbagi hasil untuk nelayanya itu makin berkurang. Kita saat ini tadi bareng-bareng dengan Pak Walu dan beberapa perwakilan nelayan, kita melayangkan surat kepada Presiden agar bisa ditanggapi menjadi sebuah aspirasi warga masyarakat nelayan yang semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Sejumlah perwakilan nelayan sempat diterima pimpinan DPRD dan Wali Kota Tegal di kantor DPRD setempat. Atas desakan nelayan, pimpinan DPRD dan Wali Kota Tegal menyanggupi untuk menandatangani surat tuntutan nelayan yang akan dikirim kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kepala Staff Presiden. Terima kasih telah menonton!